Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Dan kembali lagi di pagi-pagi Pasti Happy Mbak Mijan semangat sekali Soalnya harus dipotong rambut Nanti Nanti penonton siapin ember sama air ya Tinggal siram nih Mbak Mijan nih kuning nih Oke Hari ini seperti biasa kita mempunyai kursi Instagram Buat pemirsa nih khususnya yang ada di rumah nih Berikan komentar kalian ternyinyir Tapi tetap sopan ke Instagram kita Mbak Mijan Dimana At P3H Trans TV Dengan astagnya pagi-pagi Pasti Happy Salah pagi Happy Trans TV 13.04 Yeay Oke hari ini spesial banget Bintang tamu kita hadir Untuk menceritakan katanya dia ini Pernah di PHP-in sama cowok ganteng Artis terkenal Dan ternyata artis itu sudah menikah Dan cewek itu Kecewa sekali Bang Billy bukan? Bukan Gue mah gak pernah PHP-in wanita Oke sebelumnya kita masuk ke lampe pagi ya Oke Kita masuk ke lampe pagi Mami Mami how are you today Mami? Mami Mami Selamat pagi Mami Jan Halo Halo selamat pagi Mami Mami Ya Ada berita apa sih Mami pagi hari ini? Beritanya sih banyak banget gitu kan Tapi yang lagi rame-rame Sementara kita kasih ini aja deh Hiburan dulu Ada ibu yang lagi joget-joget Sampai lupa sama anaknya Oke Mami punya postingan Oke kita lihat aja langsung ini dia Check it out Terima kasih telah menonton Tidak beban gitu ya Pilih 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 Ini tapi gimana papi ini gimana ini Coba gimana coba itu Ini gue sepatu baru masangnya masih sempit susah Mami Ya Itu tadi anak siapa tuh mam Itu anak salah satunya Katanya sih gitu ya Jadi mungkin ibunya ini lagi Senang gak ya? Tapi ingin nyari hiburan gitu kan Jadi nanggung Lagi seneng gitu Lagi nanggung Jadi yaudah Dibiarin aja dulu gitu Gue pesen Mami buat mama Yang jogetnya asik banget Tanpa beban Mak Pikirin anaknya ma Joget si joget ma Pikirin itu anak nangis Ya gak boleh gitu juga Asik banget Nikmatin banget tuh Gue rasa juga malu Begitu dulu Bil Tapi kita masih prihatin ya Karena ada satu kejadian Kecelakaan gitu ya Ini cukup memprihatinkan Karena ini berhubungan dengan Pengemudi Ojek konvensional Ojek online gitu ya Jadi dia ditabrak gitu Sama mobil mewah Oke Ada artikelnya mam Check it out Tabrak ojol hingga patah kaki Wanita pengemudi BMW Marahin polisi Oh dia nabrak dia berni Ini sebenarnya bukan patah kaki ya Perlu digarisbawahi Bahwa sekarang itu Korbannya itu Sudah diamputasi malah Oh Serius mam Kakinya diamputasi Iya Iya Jadi putus Bukan patah Sebenarnya itu diamputasi sekarang Berarti putusnya Di lokasi keselakaan ya mam ya Iya Iya benar Ada fitinya mam Kita lihat videonya mam ya Check it out Naas Maksud hati mencari uang hingga larut malam Namun tragedi yang mengenaskan inilah yang harus diterima oleh Irfan Kejadian maut tersebut terjadi lantaran sang pengemudi Tiara Diduga sedang dalam keadaan mabuk Sebuah video wanita cantik tersebut sedang diintrogasi oleh pihak kepolisian pun Beredar luas di jagat sosial media Bapak bisa panggil saya Sama-sama manak baik Bisa gak Bisa gak Bisa gak Bapak Bisa gak Kini setelah dilakukan tindakan oleh pihak rumah sakit Kondisi Irfan pun dikabarkan sudah membaik Namun meskipun begitu Irfan pun masih belum banyak bergerak dan berbicara Diakui Arief Sang pelaku penabrakan Tiara dan keluarga Sudah mendatangi korban untuk meminta maaf terkait kejadian naas yang menimpa kerabatnya tersebut Selain itu keluarga korban pun siap bertanggung jawab penuh terkait dengan insiden yang mengakibatkan Irfan harus kehilangan sebelah kakinya Meskipun sudah berdamai Namun Tiara pun masih tak bisa lepas dari jerat hukum yang menantinya Meskipun sudah sempat ditetapkan sebagai tahanan kota Lantaran dirinya dianggap kooperatif Namun kini ancaman mendekam di Hotel Prodio Selama lima tahun pun masih menanti dirinya Terima kasih Sekolah Sekolah SMA Satu SMA aku bila sekolah Kalo gak salah ya Kalo misalkan Bang Billy gak salah gitu loh Jadi dia itu memang Satu SMA sama Bang Billy dan Oke satu SMA sama lo terus Iya 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 kayak gitu Pernah pacaran sama lo gak? Enggak, enggak pernah Temen-temen gitu doang temen nongkrong Temen nongkrong Kalo gak salah ini orang ya? Kalo misalnya emang gak salah Kalo gak salah kayak apa orangnya dulu emang? Orangnya baik Baik Terus Ya Ngumpul bareng-bareng ya Sekedar temen gitu doang Jujur Bang Billy Orangnya bagaimana Tapi dulu belum jadi model pada saat itu? Belom Ini kalo gak salah ya Iya iya Oke yaudah Kalo menurut Mbak Minja sendiri seperti apa sih? Ini Kalo dalam kondisi mabok dan mungkin menurut saya Kurang pintar aja sih nyetirnya Udah mabok kurang pintar Mami Emang nih Kok bisa beredar Beredar Beritanya katanya kakinya patah Tapi Ternyata Diamputasi itu gimana Mams? Sebenernya Mams? Jadi kan Itu sebenernya kan Pertamanya sampai patah Padahal sebenernya putus gitu kan Jadi itu memang Kakinya putus Terlindas mungkin ya Jadi akhirnya diamputasi Karena gak bisa diselamatkan Itu udah Beberapa konfirmasi Di beberapa akun juga memang Sudah diamputasi seperti itu Dan Emang? Ya Dan kenapa Mams? Dan memang sekarang ini pihak keluarga Itu meskipun katanya udah mencapai kata sepakat apa damai apa Iya Masih kita dari Teman-teman rekan Ojek online lainnya Masih mengumpulkan dana Untuk membantu Biaya perawatan panggifan ini Gitu Iya Itu emang tabrakannya kenceng Apalagi di lamu merah Apalagi gimana sih Mams? Nah ini ada videonya kayaknya Banyak banget video yang beredar Mungkin bisa dipasukin salah satu Coba Mami udah videonya Oke kita lihat ya Check it out Don't check it Menurut pengakuan daripada tersangka ini Bahwa dia tidak menyadari Adanya terjadi keserakan Karena langsung Airbag keluar daripada kendaraan tersebut Kemudian juga Dia mengaku bahwa Dia habis minum alkohol pada saat itu Hasil daripada urina ini belum kita dapatkan Ya nanti kita dapatkan Mudah-mudahan hari ini bisa keluar Dijemput oleh anggota Namun Hasil Pemeriksaan daripada tersangka sendiri Sudah mengakui bahwa dia habis minuman alkohol Begitu Dia didapur dengan pasal apa tuh? Pasal 310 ayat 3 Yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun Atau denda 10 juta Pertemuan keluarga pelaku Dengan keluarga korban belum Cuman kemarin keluarga pelaku datang Saya yang terima Dari keluarga pelaku Menyampaikan pertama Memohon maaf Atas kejadian Kecelakaan ini Yang kedua Dari keluarga pelaku Mengatakan siap bertanggung jawab sepenuhnya Untuk keluarga saat ini tidak ingin Mengurusi hal-hal lain Keluarga fokus Untuk mengurusi pasien Dan terus memantau kondisi pasien Sangat memprihatinkan Betul Mam katanya Tiaranya itu sudah ditetapkan jadi tersangka Tapi tidak di penjara ya Gimana maksudnya mam Ya jadi sebenarnya itu banyak yang menyayangkan Karena dia itu kan denger-dengar lagi dalam keadaan mabuk Seperti kata pak polisi kan Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka Tapi tidak ditahan Ya mungkin kooperatif Ini ada klanifikasinya nih Penjelasannya dari pihak kepolisian Ini ada artikel Ini alasan kepolisian tidak tahan model seksi penabrak driver ojol Ojek online gitu ya Iya Polisi menetapkan Tiara Ayu Fauziah Sebagai tersangka atas kecelakaan yang mengakibatkan driver ojek online patah kaki Polisi menjerat Tiara dengan undang-undang Ya nomor 22 tahun sekian Meski begitu polisi tidak menahan wanita yang berprofesi sebagai model ini Polisi hanya meminta Tiara untuk wajib lapor Enggak ditahan Hanya wajib lapor saja Menurut Halim Tiara kooperatif saat menjalani kompomerisan dari kepolisian Bahkan Tiara sudah menjalani pertemuan dengan keluarga korban Hal itulah yang menyebabkan polisi tidak melakukan penahanan Karena dia kooperatif Tapi emang benar sih Mi Kalau gak salah kalau emang kayak begini Kalau emang ada jaminan atau mungkin dia kooperatif Dia hanya wajib lapor Iya Kecuali kecelakaan yang menyebabkan kematian Kematian betul Itu wajib ditahan langsung ya Iya Tapi gimana Mam Keluarga Driver Ojek Online ini sudah memaafkankah Gimana Mam Seperti tadi kan udah bilang Itu salah satu perwakilan keluarganya ya Bahwa dari pihak keluarga pelaku memang sudah datang untuk meminta maaf ya Tapi untuk sementara dari keluarga korbannya Masih fokus untuk penyembuhan aja sih Kesehatannya dulu Mungkin nanti dibahasnya mungkin belum mengadakan pertemuan keluarga Kita juga gak tau ya Jadi nanti mungkin hari ini apa besok ada info lebih lanjut lagi Ya mungkin Apa ya Ya mudah-mudahan masalah ini cuma selesai Satu sama lain saling baik Nah ginilah orang Indonesia Pi Ini satu contoh Orang-orangnya baik-baik Ketika orang salah terus meminta maaf Orang yang bersangkutan yang bersalah Dia dimaafkan gitu loh Ini kan kepadanya kata Ya iya Nah ketika minta maaf Alhamdulillah keluarga korban bahkan korban memaafkan gitu loh Ini orang Indonesia baik-baik Ini orang Indonesia baik-baik Kecelakaan memang tidak ada orang yang menginginkan Yang menginginkan betul Tetapi dalam kondisi yang sedang tidak terkontrol Wajib hukumnya tidak boleh mengendarai kendaraan Benar Benar Tapi Terus terang nih Saya pernah mengalami Dulu saya pernah menabrak orang juga Waktu saya kuliah Ada ibu-ibu tapi Ini sama-sama salah sih Karena dia menyeberang Jalan Dari balik bus gitu loh Oh iya iya Bus berhenti dia Nyeberang gue nyusul Menabrak Tapi gue langsung anterin dulu ke rumah sakit Gitu kan Dulu keluarganya juga memaafkan Tapi yaudah Bertanggung jawab Tapi waktu itu keadaan sadar ya Ya pokoknya buat siapapun Kalau misalkan lagi ngendarin sepeda motor Atau mobil Dengan keadaan sadar Karena mabok katanya ya Intinya kalau lagi mabok jangan mengemudi deh Gitu aja Yang penting bertanggung jawab Ini ada suara siapa ya Lo main nongol aja udah kayak tuyul Ada suara tapi gak tau wujudnya Emang lo ngerti masalahnya apa main masuk-masuk Ada suara gak ada wujudnya Dari tadi gue mencermati Ada suara gak ada wujudnya Dari tadi gue ngeliatin Mami dari tadi duduk disini ya Ya bener Dia tuh dari tadi awal gak tau Dari tadi dia arwahnya duduk disini Ya Bayangannya Oke Mami Ya udah kita doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan ini diberikan kesehatan Kesehatan Ini ada ada apa dulu yang mau dibahas di segmen 2 bisa tampilkan Jadi nanti kita bahas segmen 2 Oke kita lihat dulu ya Mami ya Oke dan nanti kita juga ada bintang tamu ya Ya Katanya dia ada seorang wanita yang ngerasa di php-in oleh seorang artis Nah Harusnya salah Salah itu benernya Sebetulnya gimana Mam Jadi sebenernya harusnya yang merasa di php-in itu adalah mantannya dari yang cewek bukan dari yang cowok Oh gitu Bilih-pikir di php-in sama cowok yang ini yang ganteng yang tinggi pemain basket Bukan Apa sih Dan si cowoknya itu Jadi sebenernya 2 orang ini menikah tapi sama-sama php gitu aja deh Oke jadi Yang cowok ini artis betul gitu Mam Terus dia nikah sama seorang cewek Artis ganteng gitu kan Ganteng, tinggi, pemain basket, badannya keter Katanya dia menikah dengan seorang cewek Terus yang cewek ini katanya sebelum menikah dengan artis ini dia sebetulnya sudah ingin menikah dengan calonnya Wanita lain Terus dibatalin Nah begitu pula ternyata ada lagi seorang cewek yang ngerasa dulu sebelum artis ini menikah Dia adalah ceweknya di php-in katanya Oh Nah tapi ya itu kan dugaan Playboy ya patut diduga ya Iya Belum tentu betul Ya nanti kita kan verifikasi aja orangnya langsung Ini yang dinamakan Paku Payung nih Playboy nih Tapi mantan pacarnya Nikita loh Ya soalnya mantan pacarnya Nikita itu Nah Siapa lu penasaran dengan orang ya kan? Siapa mantan lu? Ya Kalau begitu pemisah Penasaran mantan-mantan gue yang artis cuman ada dua orang Hah? Ya dua orang kan yang ketauan Kalau yang cuman Aku mah gak pernah pacaran main-main papi Dua orang siapa ya? Dua orang siapa artisnya? Ada deh Pemen basket juga kan? Iya Oke Yaudah kalau begitu Mam kita lanjut ke segmen dua ya Mami ya Iya Oke Ya udah Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di segmen dua Mami Tetap di pagi-pagi pasti Happy Sampai ketemu lagi Tiba-tiba Sampai ketemu lagi Terima kasih.